Intro Teman-teman, akhirnya setelah gue farming ya Satu harian anjir Akhirnya Star Pass gue udah sampe 100 juga Dan ya gue udah mendapatkan Roja Goldie Roja atau disini namanya Pirate King Sama gue udah dapet White Beard Prime teman-teman ya White Beard waktu masih muda ya Itu namanya White Stage Prime Kalau disini ya Ya, kita akan langsung mencoba aja Dua karakter sekaligus teman-teman Nggak cuma satu, oke dua sekaligus Sama ntar gue pengen coba juga sama dia nih Si Metallic King, si Rayleigh ya Rayleigh juga gue nggak tau kan dia ngapain Sama ntar kita akan bandingin Big Mom Karena katanya si Roja ini Hybrid paling GG cuy Gue nggak ngerti ya, kenapa dia paling GG teman-teman ya Kita akan coba lihat kenapa dia paling GG Ini by the way Roger gue sampe level 175 Udah mentok banget teman-teman ya Sama White Beard gue levelnya udah 165 Belum mentok sih yang White Beard Cuman ya, yaudahlah ya Beber 10 level doang gitu kan Harusnya nggak banyak-banyak banget gitu kan Ini udah, si Big Mom juga udah mentok levelnya Si Rayleigh cuma satu doang Karena katanya dia cuma buat ngebuff doang Jadi ya, gue nggak perlu naikin Dan katanya jelek juga gitu kan Ngapain gue naikin So ya, apakah worth it untuk kalian dapetin Kalau misalkan kalian star passnya masih Anggaplah 70 Atau mungkin masih 50 gitu kan Wah itu farmingnya lama banget ya Gue kemarin satu hari aja ya Cuman dari 84 loh Dari 84 sampe 100 Satu harian mbak 20 loh Satu harian non-stop gue Buset nggak, nggak gokil nggak Langsung aja kita coba ke Infinite teman-teman ya Oke, teman-teman Let's go Kita langsung aja ya By the way, ini kalau kalian perhatiin Ini ada blessing-nya Gue nggak tau nih blessing siapa nih Kayaknya blessing-nya Whitebeard sih Ada kayak cahaya-cahaya Kalau kalian perhatiin nih Iya, ini kayaknya Kayaknya blessing-nya Whitebeard nih Kalian lihat tuh ya Dari Bicentonya kan ada tuh Kayak ada blessing-blastingnya gitu Berarti Roger nggak ada blessing sama sekali Kayaknya ya Iya, kayaknya Roger nggak ada Roger justru nggak ada blessing-nya Nami Malah Roger yang harusnya kan Kalian mesti buka pakai star pass yang bayar gitu kan Cuman Malah nggak ada blessing sama sekali gitu Yaudah lah ya Yaudah lah Oke Sekarang kita akan langsung mencoba aja Kita mulai dari Roger dulu teman-teman ya Roger Udah deh Wah gila awal-awal Range-nya pak Gokil Dan oke dia mukul kayak gitu Belit cuy Belit Wah Gokil Gokil dari awal SPL 5 Range-nya 70 guys Nge-bleit pak Dan dia 500 loh Fix ini Ini bagus banget dipakai untuk rate sih Ini bagus banget dipakai untuk rate teman-teman ya Karena dia damage-nya Nggak gue kasih fire orb aja Itu udah 3600 pak Kalo dikasih fire orb Ya 7000 7000 lebih gitu kan 7000 lebih nge-bleit Gokil Damage-nya awal-awal Lebih GG daripada Obito Kak Awal-awal Cuman ya GG juga sih Kalian bisa liat ya Kone-EOE ya Jadi lumayan luas juga Range-nya juga 70 lagi Wah gokil Bagus banget ya Dari awalnya udah bagus Oke Langsung aja kita upgrade yang pertama Harganya cuman 700 Dan dia nambahnya 3800 damage Teman-teman ya Dan dia bleed ya Sekali lagi dia bleed loh Jadi damage-nya Damage-nya luar biasa sih Harusnya sih Kalian bisa liat tuh ya GG gaming gitu kan damage-nya Nih gue keluarin lagi Gue keluarin lagi yang banyak Oke Dia masih ground Belum menjadi hybrid Gue gak tau dimana hybridnya Katanya sih hybrid sih Kita liat aja teman-teman ya Oke Langsung aja Upgrade yang kedua Harganya 1950 Nambah damage-nya 6500 Oh GG gaming juga Lumayan ya Lumayan lu Untuk update segitu Bleed ini Buset dabang Lumayan bagus ini menurut gue sih 5 detik SPN-nya coy GG gitu kan Oke Upgrade ketiga Harganya 3750 Dan damage-nya 8200 Wah gila Iya fix ini Ini dipake untuk rate banget sih guys Ini dipake untuk rate sih 22.000 ngebleed loh guys Dan itu belum Belum Setengah upgrade Belum ada liat Upgradenya banyak coy 10 nih ada Mungkin 10 Lebih bahkan Oke Kita upgrade dulu Upgrade yang ke 4 teman-teman ya Harganya 4500 Plus 20 range Oh wow Dan nambah 11.000 damage Plus 3 air slices Apa nih Kita liat aja ya teman-teman ya 3 air slices Oke Oh jadi gede pak On L ini jadi gede Dan Oh set Keren banget bang Gila SPN-nya tetep 5 Damage segini Range 90 guys Range 90 Gokil Gokil Gila 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 Oh ini gue suka banget sih Ini salah satu unit yang gue suka tuh Dia ngebleed pak Gokil sih Oke Kita langsung aja upgrade teman-teman Upgrade yang kelima Harganya 4500 Dan damage-nya 16.000 Teman-teman ya All right Nambah damage-nya GG gaming juga sih Let's go Upgrade ke 6 aja sama Ih sama nih 4500 juga upgrade ke 6 ya 4500 Nambahnya 16.000 damage juga Oke Masih sama Ke 6 Dia harganya 5.250 Dan 18.000 All right Udah lu main GG Ini gila Damagenya Ini belit pak Serius Udah ratusan ribu Belit loh Gokil cuy Menggokil gitu kan Ratusan ribu Ngebleed guys Nih bro Cuman dia range-nya Range-nya lumayan GG Cuman dia gak Cuman sayangnya dia gak circle Aoe atau apa ya Kalo bleed sih Gue sukanya circle sih Kalo bleed ya Kalo serangan biasa ya Con gak apa-apa lah Bagus gitu kan Biasanya gede soalnya damage-nya Oke Kita upgrade aja langsung Update yang ke 8 Wah gila Harganya 125.000 Mulai mahal ya Harganya mulai mahal Dan dia nambah 20 range Ini kenapa sih gue kayak begitu Nambah 20 range Lalu nambah damage-nya 224.000 Plus wind slashes pak Gila range-nya gede banget pak Oh dia jadi circle Aoe Wah GG GG Jadi circle Aoe Cuy Nah ini gue suka Buset Itu efeknya Efeknya broken blood anjir Kenapa itu efeknya begitu Efeknya what the hell Kalian lihat sendiri Ya ini Ini pasti bikin ngelag banget sih Ini satu aja begini Buset Satu loh ini Ini kalo ada 8 Gimana ini Dia tetap ngebleed ya Walaupun dia udah jadi circle Aoe Dia tetap ngebleed Dan sakit parah pak Lihat Ini padahal 2 juta loh Gokil Coba gue naikin lagi dah Gue naikin lagi 2 juta 4 juta deh 4 juta 4 juta kloner temen-temen 4 juta kloner tuh Itu tebel banget loh anjir 5 deh Gue bikin 5 nih Gue bikin 5 juta kloner pak We'll see Apakah asal sakit itu Ini bahkan belum di Belum di boost on win anjir Belum di boost on win Demeknya udah segini Gila Lihat 300.000 bleed guys Damn bro Dengan SPL 5 Dan range nya 110 Wah gokil Oke let's go Kita upgrade selanjutnya Harganya 420.000 Oke mahal banget ya Mahal ya Upgrade terakhirnya Ini upgrade terakhirnya ya Oh enggak enggak Masih ada Buset masih ada lagi Wah upgradenya masih banyak coy Masih 2 apa 3 lagi tuh 3 lagi kayaknya upgradenya Oke Kita upgrade lagi Upgrade yang ke 9 420.000 6 damage nya 524.000 Wah gokil Demeknya pak Dan dia udah berubah jadi Eh oh sejak kapan anjir Oh kayaknya yang win slashes tadi deh Kayaknya win slashes tadi Yang pas dia win slashes Oh udah Oh udah air dari update ke 4 Guys Oke Dia udah berubah jadi air Itu dari upgrade yang ke 4 Kalau kalian perhatikan ya Ini 3 Ke 4 Nah dia langsung air Dia air unit bleeding Wah gokil bang Gokil damage nya Oke Update ke 9 Harganya 850.000 Dan nambah damage nya 642.000 Dan dia masih ngebleed ya Damn bro Ini damage nya gokil banget sih Ini update terakhir Gila update terakhir guys Harganya 1.250.000 Cuman nambah damage nya 1.2 juta gitu kan Wah gokil pak Bleeding loh guys Bleeding coy Bleeding Oke Ini ngalahin big mom sih Ini ngalahin big mom sih Ngalahin big mom sih ini Oke Harganya 1.250.000 gitu kan Uh damage nya udah 2.600.000 pak Damage nya 2.600.000 dan bleeding ya Sedangkan big mom 2.300.000 Tidak ada bleeding Gigi gaming kan Range nya juga Sama kayaknya range 120 ya Oh ini malah 110 doang Oke Big mom menang di range doang sih Menang 10 Cuman ini bleeding guys Dan liat circle AOE gede banget Damn Tunggu liat Itu circle AOE nya Makin gede kah Pas yang terakhir Upgrade keempat kan dia Con AOE nya tambah gede Karena range nya naik gitu kan Yang Wind slices Dia jadi circle AOE Dan dia udah gede Tambah gede kah Sama aja ya Oh sama aja sih Oke sama aja Gak ada perubahan apa-apa temen-temen ya Alright Alright Ini salah satu unit paling GG sih Mungkin untuk saat ini ya Ini paling meta sih Gue yakin ini pasti dipake banget Untuk Untuk infinite Untuk raid Ini pasti dipake banget gitu kan Kalian gak perlu upgrade mahal-mahal Ini tadi Sampai 12 ribu aja Total 24 ribu aja Dia udah GG temen-temen Kalian bisa liat nih ya Nih Ini kan 125 ribu Gak usah di upgrade Ini aja udah GG menurut gue Gila 84 ribu pak Range nya 90 SPA nya 5 Dan dia bleed loh Gila Bagus coy Oke cuy Sekarang Kita akan coba Kalo kita pakein on win temen-temen ya Damagenya berapa pak Ini gokil sih Ini air unit loh guys Air unit Bleeding Gokil banget gitu kan Kita liat damagenya berapa Kalo kita buff pake on win ya Langsung aja coy Anjir 8 juta bleeding guys Anjir 8 juta bleeding pak Goodbye Obito ya Goodbye Goodbye Ini one of the best sih Gak ada yang lebih bagus hari ini sih Ini udah paling bagus sih Udah gak ada lagi pak Udah gak ada yang bisa kalian ini damagenya ya 8 juta bleeding Imagine guys Dan SPA 5 detik Anjir Dan dia air unit Anjir broken banget co Ini broken parah sih Roger broken parah sih Dengan liat Harganya berapa Harganya bahkan lebih murah Dapada Obito Anjir Dia cuman 2,6 juta gitu Gak nyampe 3 juta Damagenya 8 juta guys Dan bleeding Gokil gak Damn bro Oke Tadinya gue mau sekalian Sama Whitebeard Tapi karena videonya udah kelamaan Gitu kan Udah ampe 12 menit Jadi kayaknya Kayaknya untuk Untuk Whitebeard Gue akan bikin video lagi Dan besok akan gue upload Temen-temen ya Atau mungkin Harian double upload I don't know Jadi dibikin 2 video gitu ya Karena kalau Kalau 1 video 2 gini Langsung kelamaan gitu kan Kalian bosan gitu kan So ya Ini by the way Gue akan kasih Big Mom disini Untuk Ini lagi ya Apa sih Untuk komparasi aja gitu kan Kita ngeliat Big Mom Liat harganya Ya Big Mom lebih murah sih Dia cuman 2 juta doang gitu kan Sedangkan si Roger Itu dia 2,6 Cuman dia bleeding pak Jauh banget Keuntungannya jauh banget sih Itu coba aja langsung temen-temen ya Damagenya harusnya sampe sama sih Ini 7 juta doang bahkan Liat Big Mom aja cuman 7 juta guys Range nya 120 Dan dia Ya SPA 5 sih Bagus sih Sama kayak Roger gitu kan Tapi Roger Bleeding Jadi jauh banget damagenya ya Gokil Ini the best Hybrid unit cuy Untuk saat ini cuy Kalian sangat-sangat worth it Untuk dapetin sih Kalau misalkan Kalian belum punya star pass Itu atau apa ya Tapi kalian udah sampe 100 gitu kan Gue sangat menyarankan kalian Untuk dapetin star pass ya Untuk saat ini Karena ini Ini meta banget sih Roger gue berani jamin Ini pasti meta banget Dipake untuk crate Dipake untuk leaderboard Itu udah pasti sih Imagine damagenya 8 juta bleeding Gak masuk akal anjir Begitu dia air unit pula Hybrid pula Gokil gak sih Tapi ya Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Temen-temen thank you Buat kalian semua yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Subscribe jangan mau Gak usah terbaik Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Jau Baby, baby, run, baby, baby, run, baby, baby, run, baby, baby, run, no, I won't run!